assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman jadi rencananya hari ini saya mau mejahin lagi indukan ikan nila tapi ada kendala dimana uniringnya itu mengalami kebocoran teman teman uniring ini tadinya disitu dan itu sudah saya copot ini uniringnya teman teman ternyata uniring ini robek dan sekarang saya mau memperbaikinya jadi gampang sekali memperbaiki uniring yang robek ataupun bocor ya teman teman oke sekarang saya sudah siapkan bahan bahannya karena biasanya uniring itu bagian yang paling sering trouble itu di bagian klaimnya ini dimana klaimnya ini walaupun sudah stainless steel tapi kita gak tau ini tipe stainless yang keberapa makanya ini sering karatan biasanya ini copot teman teman atau bisa juga disebabkan karena uniring ini robek ya karena disini kan di bagian yang paling nekuk biasanya robek nanti saya bakal tunjukkan dimana robeknya ini teman teman nah sekarang ini saya mau cuci dulu 35 ribu per meternya dan saya beli 10 meter sampai sekarang itu saya pakai gak habis-habis teman teman jadi ini sudah usia 4 tahun dan sering saya pakai lepas pakai lepas pakai dan ini sekarang mengalami keretakan disini ini kalau buat saya tidak masalah ya karena uniring ini sangat murah sekali dan ini bisa kita pakai lagi walaupun sudah robek kayak gini teman teman ini caranya tinggal kita potong aja ini kita tinggal rapikan pakai cutter kayak gini teman teman ini sudah rapi lagi dan sekarang ini klemnya kita buka ya teman teman ini sudah karatan kemudian kita juga harus siapkan klem seperti ini kalau bisa beli klem kayak gini sekalian banyak karena ini harganya cukup murah teman teman kalau kita beli di online itu paling sekitar 500 rupiah ya sekitar segitu harganya ini mereknya pison walaupun tulisannya stainless steel tapi ini juga masih sering karatan tapi gak masalah karena ini harganya murah walaupun karatan kayak gini gak bisa dipakai kita bisa ganti dengan gampang nih teman teman ini karatnya sudah tebal banget sampai lubang obengnya ini gak bisa masuk guys nah jadi solusinya kalau sudah gak bisa dibuka dengan obeng ini kita bisa ansurin aja nih teman teman dengan paksa tuh udah rontok semua guys tuh rontok nah sudah kelepas ya teman teman ini yang sisi satunya juga sama ini kita ansurin aja nih guys jadi ini kita ansurin aja nih teman teman nah udah kelepas sebenernya karena ini tadi tak paksa jadi ikut objek juga guys ini udah getas ya karena umurnya juga udah 4 tahun nih teman teman tapi biasanya ini masih bisa dipakai oke saya coba rapikan dulu nih guys nah kan sudah rapi lagi kita cek lagi gak ada yang sobek ya teman teman karena tadi kebocorannya cuma terlihat satu doang yang bocor dan detik yang bocor sudah saya potong jadi sekarang kita bisa pasang klem yang baru nah seperti ini teman teman sekarang kita pasang di sisi yang satu lagi nih teman teman sekarang kita pasang di T konektor jadi teman teman kalau mau beli kayak gini ini namanya T konektor uniring yang namanya T drat setengah in konektor uniring ya teman teman ini pakai drat setengah in jadi ini gampang sekali untuk pemasangannya karena di bawah sana sudah kita pasang drat dalam yang ini drat luar jadi kita tinggal puter aja udah kepasang teman teman nah ini sekarang kedua sisi tinggal kita konekkan seperti ini teman teman nah walaupun bentuknya jadi lebih kecil karena tadi kita potong tapi gak masalah teman teman ini masih bisa banget dipakai kok sebelumnya ini panjangnya itu saya potong sekitar 80 cm tapi ini sekarang tinggal kecil ya sekitar 50 cm ini teman teman tapi gak masalah ini masih bisa banget dipakai nah sekarang kita tinggal kencangkan lagi teman teman nah jadi udah gini aja sudah kepasang lagi teman teman ini sudah bisa dipakai lagi guys jadi teman teman kalau mau beli klaim kayak gini kalau beli di toko bangunan juga ada banyak tapi kemungkinan harganya lebih mahal dibanding kita beli di online ya teman teman karena sebelumnya saya sudah coba beli di toko bangunan untuk satu klaim kayak gini tuh harganya sekitar 3000 sampai 5000 beda toko bangunan beda harga walaupun mereknya sama teman teman tapi saya coba beli di toko online saya beli di toko pad ini satu biji sekitar gak ada seribu sekitar 500 rupiah nih teman teman jadi saya beli langsung banyak buat stok ya karena ini sering banget kita pakai beberapa bulan 5 bulan 6 bulan itu pasti ini udah karatan dan kita harus ganti teman teman nah ini udah pencet banget sekarang kita pasang lagi disana karena kolamnya mau saya pakai buat pemijahan indukan teman teman oke teman teman itu sudah kepasang lagi ya jadi seperti ini yang ini juga menggunakan uniring nih teman teman dan video untuk penggantian uniring ini sampai disini aja sampai jumpa di video-video selanjutnya karena sekarang saya mau bikin video pemijahan indukan ikan nila lagi nih teman teman oke selamat menikmati